oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di HM Channel One kali ini saya kedatangan satu unit 71bc ya bus sasis dan ini tipe bus paling rendah dan ada yang 84bc ada yang 74bc yang paling tinggi itu 84bc ini ada yang varian terbaru 71 long BCNZ atau HPNL itu lebih bagus lagi the include carouser ini 110 PS lebarnya lebih kecil ketimbang yang HD ya ini untuk lebar kabin 175 ya 1,75 untuk panjangnya 5 meteran jadi untuk panjang keseluruhan itu cuma 5 meter kurang lah gak tau kalau dihitung sampai kenal pot ini mungkin 5 meter lebih nah ini penampakannya karena posisi bus sasis jadi kabin juga belum dicat belakang masih ini pakai plastik bukan kaca eh kepala orang gak tau nih gesek bos eh desep-desep jadi ini masih model yang lama yang 30 ya kalau yang baru kan ini TQ 30 kalau yang baru TQ 40 kabinnya juga masih di atas kosong ya karena ini bus sasis sebenernya kalau yang 84bc eh 74 sama 84bc itu udah gak ada kepalanya jadi cuma setir sama jok 1 aja dia kalau bawa pake helm gitu kalau bawa profitan tuh pake helm di jalan jaket casudan jadi ini kalau 71bc masih ada kabinnya cuma ya alakadarnya aja seadanya catanya cuma cat dasar cc sama 4000 cc ya atau genepnya 3900 ini dilihat masih Mitsubishi Fuso kanternya belum ada karena ini masih TQ 30 masih seri lama kalau yang TQ 40 gak tau kayaknya ini udah ada tulisan kanter disini ya dan kayaknya baru akan keluar bulan Januari TQ 40 ini kalau dilihat warnanya kayak kendaraan dinas kepolisian ya ini masih cat dasar jadi masih kayak gini nah masih membekas membekas di hatimu joknya juga masih busa ini busa busa aja belum ada apa-apa nya kita coba naik bismillah jadi rasa pendek sekali ya dibanding hati itu ini pendek sekali dan sempit karena nantinya buat belakang itu buat bis buat jok juga sama air depan kayak gitu nah speedometer juga masih yang lama ya warna biru untuk audio masih kosong audio kosong 5 kecepatan 1 gigi mundur nah ini untuk lampu masih kuning wih mati wih oh ini masih kuning ya lampunya masih tetap sama cuma ini atapnya belum ada covernya masih cumbernya kayak gini dan kayaknya ini tipis banget ya atasnya untuk atas tipis banget bunyinya mungkin ya ya sederhana banget ya kalau di CRG nya juga murah jadi dapetnya kayak gini kalau yang 7 apa yang kakaknya malah gak dapet kabin cuma kalau include karuseri juga ada sih malah bagus lebih bagus start stop engine juga bukan bukan start stop engine ya gak mungkin lah nanti katanya ditunggu yang start stop engine bener ini enaknya buat elep ya buat travelan yang travel kalau anda tuh bakul travel ini beli ini aja ini mantep ini kuat kita lihat gardanya ya eh gardanya lebih kecil ketimbang yang HD ataupun HD aja lah perbandingannya cuma 4.000 berapa ya betul ya betul 248 75 mirip kayak super speed ya jadi emang diunggulkan buat kecepatan ya ini kecepatan bisa 116 km per jam maksimum kecepatan dan tanky nya cuma muat 70 liter aja nah di tanky ini tuh cuma muat 70 liter beda sama yang HD ya kalau HD itu 100 liter ya dan geseknya juga susah karena kabinnya gak jungkit bukan tipe jungkit ya jadi dia harus kayak gini nih teman2 enggak 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 penuh pengorbanan geseknya enggak lumayan enggak gesek satu sekit lah 200 kan 200 mantep enggak gesek mesin aja 200 ribu ini ini tugasnya ini nih enggak 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 tipe rodanya juga ada 6 ya tapi ini kecil beda sama HD atau lebih besar enggak 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 penyimpanan ban belakang juga paling belakang ya Hai bahan belakang banser itu di sasis paling belakang kelihatan banget kalau kalau dihadi kan enggak ada ya jadi ada enggak oke hati-hati ada banser peornya ya anak burunya apa nih ngendi dulunya ngendi ya banser pehati ya pada way oh saya enggak enggak ya tolong taunya ada banser pehati oke sampai disini dulu review saya jangan lupa like comment dan subscribe hanya di HM Channel One Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time ciao